Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku sekedar mau info aja sih mengenai Shopee Affiliate Guys, akhir-akhir ini tuh Shopee Affiliate kayak lagi gak baik-baik aja, bener gak sih? Jadi kayak banyak-banyak banget nih kayak diskusi-diskusi di grup-grup itu kayak Shopee Affiliate lagi meresahkan banget Karena udah ada info skema perubahan komisi, presentasinya tuh udah ada info guys Jadi ada penurunan lah ya, atau ada perubahan gitu untuk komisi dari Shopee Affiliate Program Dan selain itu juga banyak komisi yang tidak sah karena dilakukan oleh para pemain affiliate-affiliate juga gitu Maksudnya kayak sekarang tuh isunya gak boleh sesama affiliate tuh beri produk gitu loh Jadi kalau misalkan kita share link nih, terus yang klik link kita itu adalah orang affiliate Misalkan orang yang sudah bergabung dengan affiliate, jadi itu katanya bisa jadi pesanannya tidak sah gitu Atau misalkan yang satu server misalnya pakai wifi satu server itu misalkan klik link kita kemudian mereka check out Itu juga bisa jadi pesanannya tidak sah gitu Dan aku mau share aja ke kalian semoga info yang aku share bisa membantu kalian semua gitu ya kan Nih ada info terbaru tuh aku dapet disini Jadi guys ini tuh nih kalian tau dong yang udah bangun kolam Aku juga sering share dulu, dulu kita tuh sering share banget mengenai kolam affiliate ya Jadi kolam affiliate-nya itu mau di Facebook, mau di WA, kemudian ada Telegram juga gitu ya kan Itu kolam-kolam affiliate dulu memang sempat booming juga dan sempat membantu banget, berefek banget untuk kenaikan komisi kita ya gak sih Buat affiliate-affiliate memang yang udah maksudnya kayak yang udah punya kolam itu lumayan berefek memang Tapi nih ya sekarang itu kayak karena ada info dari Shopee sesama affiliate tidak boleh belanja dari link, gak bakalan sah gitu ya Jadi itu bikin kayak kolamnya tuh buyar gitu loh Jadi nih ada info juga Sudah bangun kolam ibaratnya mulai merangkak komisi recehan, eh tak taunya gak boleh sesama affiliate beli Ya gimana cara dapet komisinya, semakin hari yang ikut affiliate semakin bertambah Akhirnya komisi zong, mending jualan pisang goreng aja Jadi guys maksudnya itu, sekarang ini kan banyak banget ya yang ngincer affiliate-affiliate gitu ya Pokoknya banyak banget orang-orang yang bergabung di Shopee affiliate contohnya ya gak sih Dan karena ada iming-iming kalau misalkan kita merekrut orang itu dapet komisi selama 3 bulan yang 15% Pernah aku share juga Jadi orang tuh dulunya berlomba-lomba kayak merekrut orang gitu loh Jadi karena sekarang sudah menjamur banget nih orang-orang yang ikut di affiliate Kita nih malah susah sharenya gitu loh Karena si Shopee buat peraturan baru sesama affiliate tuh gak boleh beli gitu loh Dari link yang hasil kita share Itu kan jatuhnya kayak kita gak bisa berkutik dong Karena saking banyaknya orang yang bergabung di affiliate Jadi kita siapa dong yang beli link kita gitu loh Jadi siapa dong yang klik link kita untuk check out barangnya gitu Karena sekarang itu kan banyak banget ya yang gabung di affiliate Ya otomatis banyak juga dong orang yang klik link kita tuh Kebanyakan pasti affiliate juga gitu loh guys Iya gak sih gitu kan Mungkin ada yang belum bergabung dengan Shopee affiliate Cuman kan beberapa Tapi kebanyakan yang punya sosial media tuh kayaknya udah tau deh Kayak affiliate-affiliate tuh menghasilkan duit Jadi kemungkinan mereka juga sudah bergabung kayak gitu loh Nih Ada juga nih disini ada discuss-discous juga nih Kok kolom diisi sesama sih Saya ada bangun group tapi makin kesini isinya affiliate semua Auto ditinggalin biarpun saya adminnya Sekarang ya fokus aja di kolom IG Dan sesekali melirik ke tele Semoga isinya umpan bukan pemancing Jadi guys ya sama-sama juga gitu Jadi ketika mereka buat group Ya mereka kan awalnya nge-recruit orang tuh Kayak pake kode referral kita loh Tau kan kalian yang udah gabung nih Jadi mereka kan misalnya gabung di group kita ya Kan mereka misalnya pake kode kita Otomatis kan kita sesama affiliate nih Ya kalo kita nge-share ke mereka Berarti kita gak bakal dapet komisi dong Ya gak sih guys Seperti itulah secara sederhananya gitu Nih ada lagi nih Bener kan dugaan gue rencana Shopee Buat bikin komunitas affiliate itu Cuma cara buat ngurangin komisi yang masuk ke kita Makanya dari awal gak pernah tertarik Buat ngajak orang jadi affiliate Shopee Dari kode referalku Karena sudah tau bakalan kayak gini Shopee-nya enek Kitanya yang rugi Gak dapet apa-apa Kalo semuanya jadi affiliate Pokoknya tuh ya Sekarang tuh memang lagi resah nih guys Untuk sesama affiliate Karena ya itu Karena ada Sebenernya sih belum Aku sih belum Belum dapet notif ya Kalo sesama affiliate tuh Gak boleh Klik link dan kemudian check out Itu komisinya tidak sah Cuman memang ada beberapa info Bahwa Banyak banget pesanannya yang tidak sah gitu loh Itu kemungkinan dari Sesama affiliate yang check out Tapi kita tunggu aja ya Untuk info terupdate-nya dari Shopee gitu ya Maksudnya ada kebijakan baru gak Yang diinfoin gitu Lewat notif Shopee yang resmi Kayak gitu Disini Sebenernya sih masih discuss-discuss juga ya Sama kayak gitu Pokoknya tuh buat teman-teman semua Karena mungkin affiliate sekarang sudah menjamur Jadi kemungkinan bakalan Ada perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan baru Dan ini adalah info terupdate-nya ya Mengenai Apa ya Shopee affiliate yang sedang tidak baik-baik saja guys Tapi Jangan khawatir sih buat kita nih Yang affiliate marketing Shopee Ya pokoknya Sekarang share link-share link aja lah ya guys Cari produk yang menarik Cari Share link yang banyak juga gitu lah Pokoknya share linknya secara konsisten Jangan nyampah-nyampah banget ya Yang penting kita Udah berusaha gitu loh Untuk dapetin komisi affiliate Hasilnya kita serahin aja Nanti gimana Hasil Apa namanya Hasil terakhirnya seperti apa gitu Apakah memang Bener banyak pesanan yang tidak sah Atau kayak gimana Kita gak tau Pokoknya ya Berusaha aja lah Buat naikin komisi Yang kasih Buat temen-temen Yang aku infoin Hal-hal kayak gini Jangan pesimis Atau misalkan Jangan ya gimana sih nih Kok Shopee Malah Apa namanya tuh Malah Kurang gitu ya kan Tapi Maksudnya Jangan sampai pesemi Seperti itu Karena kita bakalan Tetap berusaha sharing Supaya bisa naikin komisi Jadi ini aku cuman info doang ya guys Info seputar Update Shopee affiliate Oke guys Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan aku ingetin juga ya Ke kalian Info terbaru ini tuh Belum tentu Valid banget Karena ini kayak cuman Info dari grup aja Dan sebenernya sih Belum ada kebijakan pasti Atau info Atau notif Yang di share oleh Shopee Langsung Dan buat temen-temen Bisa cross check aja dulu ya Di grup-grup lain Atau misalkan di info-info lain Nah kalau misalkan bener Kronologinya seperti itu Atau misalkan bener Infonya seperti itu Kalian bisa komen di bawah Bahwa info yang aku share Itu bener-bener Maksudnya Memang terjadi adanya Gitu Oke guys Itu dia video dari aku Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtubeku Dan see you on my next video Bye-bye